Unggah di Facebook yang menyebutkan ada jemaah calon haji Indonesia stroke dan terlantar di Madinah sempat ramai jadi perbincangan. Selamat disebut dibiarkan di bawah terik matahari di sekitar masjid. Petugas penyelenggara ibadah haji pun jadi sorotan karena dianggap lalai dan tidak bertanggung jawab. Merespon hal ini petugas sambangi jemaah calon haji asal Jawa Timur ini kami siang waktu setempat. Saat didatangi di pemondokannya, selamat memang terbaring di tempat tidurnya. Pria 77 tahun ini istirah di pemondokan ditemani istri dan kerabat sekloternya. Selamat alami stroke tiga tahun lalu namun tetap berangkat ke Tanah Suci karena sudah menunggu selama delapan tahun dan ada yang mendampingi. Dokter penamping Klotar 27 Embarkasi Surabaya ungkap selamat dan calon jemaah haji lain yang memang butuh penanganan khusus dipantau setiap hari. Saat ini kondisi selamat relatif stabil. Ya itu yang dimasuk terantar itu yang mananya gitu, seperti itu. Kalau memang hanya ditidurkan di tempat tidur, ya memang cuma begitu, dia bisanya cuma begitu. Ditaruh di kursi pun dia akan berakhiri. Ditaruh di kursinya pesawat, dia akan berakhiri. Soalnya kalau dia duduk, dia pusing. Hingga Kamis, jemaah calon haji yang telah tiba di Padina berjumlah 89.453 orang. Ken Rintang melaporkan untuk NET.